Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13 Oke teman-teman, saya akhirnya untuk waktu kurang lebih 2 mingguan sudah pakai Google Pixel 4a 5G Jadi ini kedua kalinya saya beli Pixel 4a 5G dengan pengalaman pertama kali itu kurang mengenakan terutama saat saya pakai untuk scrolling biasa kayak gini unit yang pernah dulu saya beli itu udah panas Panasnya bagian mana? Bagian sini nih Nah tapi kali ini berbeda ya kalau dulu saya dapat yang warna hitam ya dari toko tertentu lah ya tokonya udah banyak sekarang kalau mau beli Pixel opsinya udah cukup ramai nggak kayak dulu tokonya itu-itu aja kalau sekarang teman-teman bisa nyari di user di Facebook ya saya lebih prefer di situ sih biasanya kalau user udah dikasih tau plus minusnya apa aja dan juga lebih loyal untuk ngasih informasi yang lebih detail nah kali ini unit yang saya dapatkan ini dari user juga di kota Semarang saya suka banget nyarinya di Facebook ya di Facebook itu lebih spesifik juga jarak yang bisa kita atur dari jarak terdekat sampai jarak tertentu yang bisa dijangkau nah saya seringnya carinya di situ nah unit Pixel 4a 5G ini warna putih yang variannya emang hanya satu ya 6128 jadi nggak ada varian lain untuk RAM dan internalnya ini saya dapatkan di harga waktu itu sekitar 2,3 atau 2,4 saya lupa ya sekitar segitu kurang lebih pasarannya segitu ya jadi ini batangan aja saya nggak dapat charger saya nggak dapat dusbok dan kondisinya saat ini kalau kita lihat di defcheck baterainya itu cycle countnya udah 606 jadi ini dipakainya udah cukup lama ya charger counternya kapasitas yang dilaporkan di 3.800 masih sesuai dengan spesifikasi yang ditulis ya kalau charger counternya ini di baterai 69% di 1.904 mAh ini kalau full kurang lebih di sekitar 2.800 menyentuh 3.000 dikit ya jadi sekitar baterai healthnya di angka 88 atau 90 ya kalau dipakai dengan 2 HP saya kan pakai 2 HP ini sekarang itu sangat-sangat mencukupi bahkan ini saya sempat pernah sampai besoknya lagi ya karena emang saya nggak install game di HP ini jadi ini jadi HP utama aja saya install embanking dan juga berbagai keperluan dan pekerjaan saya saya taruh di sini kalau main game saya pakai HP ini dan positifnya ternyata emang HP ini tuh diperuntukkan buat produktivitas saya merasa kalau misalnya pakai Pixel 4a 5G ini dia multitaskingnya sunset banget ya terus kalau misalnya aplikasi ini kayak membuka Facebook membuka Instagram juga responsif dan saya merasa aplikasinya beberapa ya cukup optimal kayak Instagram misalnya teman-teman mau bikin story atau live misalnya saya pilih ke live ini kamera belakangnya kan ada ultrawide ya ini ultrawide-nya bisa kita pakai dengan di cupid aja dia akan aktif beberapa HP yang saya pakai selain Pixel itu nggak bisa kecuali iPhone-nya di Samsung kemarin S20 FE juga nggak bisa nggak tahu ini engine yang ditanamnya Google atau memang si Instagram-nya punya eksklusivitas tertentu terhadap device tertentu saya juga belum bisa memahami di sini ya tapi mungkin beberapa flagship bisa menggunakan fitur ini jadi ini lensa normal ini lensa ultrawide nah kalau kemarin di Pixel 3 XL itu kan kamera yang ultrawide-nya atau wide-nya itu ada di depan ternyata itu juga bisa dipakai ya jadi kedua lensanya bisa dipakai dan menurut saya ini fitur yang sulit kita temukan di HP dengan range harga 2-3 jutaan yang ada saat ini ya mungkin itu fitur-fitur bonus aja ya tapi bagaimana penggunaan setelah saya pakai Pixel 6a tentunya saya ngerasa sangat-sangat terasa banget perbedaan performa ya tapi nggak seberapa tapi sangat kerasa saya bisa memahami terutama di upgrade dari chipset-nya ya meskipun tensor Google yang G1 itu menurut saya juga belum terlalu optimal tapi kalau dibandingkan dengan Snapdragon 765G yang ada di Pixel 4a 5G ini saya ngerasa ada penurunan performa penurunan yang saya rasakan ya di Pixel 4a 5G ini tapi kalau masih teman-teman HP ini jadi HP pertama Pixel saya bisa sampaikan bahwa HP ini masih cukup ngebut terutama kalau cuma kerjaan biasa meskipun ini 60Hz ya tapi efeknya baterainya awet dan masih sangat enak kalau misalnya sebatas untuk pekerjaan aja kalau buat gaming gimana? saya sih kurang menyarankan ya kalau misalnya memang kepepet ah saya pengen main game Mobile Legends misalnya standar aja ya game-game yang kayak Genshin ya udah harap tau diri aja saya lebih prefer kalian beli HP Infinix kayak gitu-gitu ya atau Realme yang atau Redmi itu malah lebih oke kalau memang buat ngejar performa dengan seri-seri tertentunya yang flagship killer misalnya Poco itu lebih worth it daripada beli HP ini buat main game kalau main game Mobile Legends masih bisa misalnya settingnya di medium aja kalau mau lebih lancar lagi ya beli cooler HP ini masih cukup oke kalau sebatas have fun aja tapi kalau mau kompetitif ya saya nandeminya pakai ini nih pakai iPhone 11 ini buat main game saya merasa masih sangat worth it ya ya meskipun grafiknya bisa setting rata kanan cuman saya lebih nyaman di grafik sedang aja untuk mengejar performa dan keoptimalan saat bermain nah kalau kamera gimana Pixel 4a 5G ini kameranya tentu masih khas Pixel ya nggak ada penurunan kalau sampai saat ini menurut saya oke-oke aja tidak ada masalah cocok kalau dibuat sebagai device point and shoot ya tapi kalau misalnya dengan komposisi tertentu saya ngerasa beberapa HP kayak kemarin nih seri S20 FE masih jauh lebih reliable misalnya kalian butuh lensa tele disini kan nggak ada nih dia zoomnya 2x digital dan itu pasti akan berpengaruh kepada hasil tapi kalau cuma sebatas dokumentasi di tempat wisata atau di gunung di pantai ini masih sangat oke ultra wide-nya juga tersedia cukup wide ya meskipun ini 0,6 nggak seluas di Pixel 5 A5G dan Pixel 5 tapi it's oke udah cukup bagus dan hasilnya saya rasa tidak akan mengecewakan sih kalau kalian tanya bagus mana hasil fotonya dengan Google dengan iPhone 11 tentu saya langsung bisa jawab bagus Pixel 4a 5G kalau dengan Pixel yang lain masih bagusan Pixel kalau dibandingin iPhone 11 ya saya ngerasa kalau iPhone itu udah cukup oke di iPhone 13 series ke atas itu hasil fotonya baik siang maupun malam udah hampir dikit-dikit nimbangin Pixel tapi kalau video udah Pixel mundur dulu biar iPhone yang maju saya ngerasa jomplang banget memang kualitas apalagi nih iPhone kalau buat foto malam udahlah mending disimpan dulu kita switch ke Pixel jadi ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing foto malamnya Pixel ini memang ya kita anggap luar biasa ya dengan harga segitu misalnya nih teman-teman nyari yang review only ah saya pengen beli Pixel cuma buat foto-foto aja ya oke worth it meskipun itu Pixel 3 series 3XL 3AXL itu oke kok kalau memang budgetnya mentok disitu gak ada masalah tapi kalau misalnya ah saya mau beli Pixel buat konten buat video ya oke-oke aja tapi jangan berharap videonya akan sesmooth di iPhone meskipun dalam kategori ini video di Pixel itu bagus ya kalau misalnya dibandingkan dengan Android-Android di harga yang sama atau bahkan harga yang lebih tinggi di Google Pixel itu lebih minim jitter dan juga hasil gambarnya kalau di upload ke sosial media selalu banyak yang nanya itu pakai HP apa bang pasti kayak gitu dan itu sudah terbukti kalau kalian mau cari referensinya ada di Instagram saya ini sudah saya kelompokin highlight semua HP Pixel yang saya pakai ada contoh story IG-nya disini dan saya ngerasa kalau pakai HP lain itu gak akan sejernih terutama Android di rentang-rentang harga yang sama ya gak akan sejernih di Google Pixel itu kalau mau buat bikin konten oke-oke aja tapi kalau memang ngejar bitrate yang tinggi kemulusan stabilisasi video dan juga perpindahan lensa yang smooth yaudah saya sih sarankan langsung ke iPhone aja nah itu teman-teman kalau sinyal gimana ini rewrite unit rewrite ya dan rewrite-nya ini sebenarnya dual SIM cuman S-SIM-nya gak saya pasang karena ya saya udah pakai 2 kartu disini dan disini jadi nanti isi kuotanya banyak banget ini bisa ya jadi masih pertanyaan lagi tentang rewrite ya saya ulangin lagi aja supaya teman-teman yang masih belum begitu paham bisa jadiin ini bahan referensi yang pertama unit rewrite itu boleh di upgrade yang penting unit rewrite yang gak boleh dilakuin kalian akses bintang pagar yang buat ngubah ini ya buat ngubah DSDS-nya gak usah kalian akses-akses buat LTE only juga gak usah di otak-atik jadi kalau memang udah unit rewrite misalnya dari info penjual ini rewrite-nya dual SIM bisa S-SIM plus SIM kart fisik yaudah dipakai aja gak usah ngotak-atik dial number yang ada disini nanti itu akan merepotkan diri kalian sendiri kalau memang bisa rewrite sendiri ya gak masalah nah yang kedua yaitu reset pabrik jadi HP rewrite itu gak boleh di reset pabrik karena nanti email-nya akan hilang nah ini email yang snapdragon ini pixel 5 kebawah masih berbasis software jadi ketika di reset dia akan hilang email yang udah ditempel disini akan kembali ke email 0 0 4 kayak gitu jadi yang gak boleh itu kalau mau upgrade boleh-boleh aja saya selama ini pakai unit pixel yang series 5 kebawah itu selalu saya upgrade ke mentoknya di Android berapa kalau kualitas kameranya nanti gimana ya ya itu sih pilihannya memang kalau diakui Android 12 dan Android 11 itu Google kameranya itu jauh lebih bagus itu harus diakui karena saya yang melihat beberapa hasil foto di 2 tahun silam ya waktu masih belum install atau upgrade ke Android 13 14 15 bahkan itu ngerasa kok hasil fotonya dulu bagus-bagus ya kalau sekarang ngefoto harus butuh komposisi lebih misalnya cahayanya harus bagus komposisinya juga harus oke kalau sembarang foto tuh kayak ah kurang kalau dulu di Android 11 sama 12 itu hasilnya masih oke-oke aja meskipun kondisinya mungkin secara cahaya juga kurang oke tapi dulu masih lebih baik dari seri yang sekarang itu nggak tahu karena apa mungkin juga update-an dari APK Gcam-nya yang berpengaruh kayak penambahan fitur malah nggak optimasi di hasil proyeksi gambarnya sehingga kalau misalnya kalian pengen bertahan di Android yang lama itu nggak ada masalah misalnya kalian memang ngejar hasil foto yang bagus yaudah bertahan aja tapi kalau mau ngerasain Android yang terbaru yaudah update aja menurut saya hasil Gcam di Android 15 nggak buruk tapi kalau dibandingin tetap lebih baik di 12 dan 11 oke gitu ya yang lain-lain nanti akan saya sampaikan perbandingan aja nih hasil foto versus dengan iPhone 11 nanti gimana jadi kalian yang ingin beli iPhone 11 kalau saya sih ya saya pribadi mending iPhone 13 kalian nggak usah tapi kalau memang pengen ya ini worth it kok kalau cuma buat main game terus bikin konten video ya ini oke kalau foto siang-siang iPhone bagus tapi kalau malam simpen dulu pikselnya maju terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati